Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi di channel Mas Vincent Di video kali ini saya lagi memperbaiki Kulkas Fresher ya Ini mereknya merek LG Nah untuk kendalanya disini Ketusuk pisau teman-teman ya Padahal disini sudah ada Tanda gak boleh kita tusuk pisau Nah ini menyebabkan Penyebab dari Kulkas ini bisa gak dingin Teman-teman bisa lihat tuh Untuk bolongannya itu Sangat ya lumayan besar lah teman-teman ya Oke kita lanjut Ke sisi bagian belakang nih teman-teman ya Jadi disini Saya lihat di sisi bagian belakang Disini terdapat mesin kompresor Dan disini Untuk kulkas Dari fresher ini Bukan inverter ya Jadi bukan inverter Masih menggunakan R134 Teman-teman ya Nah ini solusinya Seperti apa Kita harus Menambal ya Menambal di bagian Yang sudah Tercongkel pisau Tersebut teman-teman ya Baru kita lakukan Pemelasingan Nah ini teman-teman bisa lihat Nah ini ya Nah ini lumayan besar Dan ini juga Sudah mengeluarkan Oli-oli teman-teman ya Jadi kita harus Mengelasnya ya Supaya ini Tertutup teman-teman ya Oke kita langsung aja Nah disini Sudah saya Lelas ya Sudah saya Lelas Disini saya gak Nge-record Karena Video-video sebelumnya Sudah pernah saya bahas Berulang-burang kali Ini saya menggunakan Alu Platinum ya Karena Untuk segi Kebocorannya Cukup lumayan besar Teman-teman ya Oke selanjutnya Kita lanjut Ke sisi bagian belakang Nah ini ya Nah disini Saya potong Di bagian filter ya Di bagian filter Karena disini Ketika Ada kebocoran Seperti ini Sama penggunanya itu Dinyalakan terus Harusnya Kita matikan Kita bersihkan Nah ini karena Dinyalakan terus Maka Di bagian kondensor itu Ada Air teman-teman ya Nah ini saya Buang Nah disini Saya Lakukan Pemelasingan Terlebih dahulu Di bagian Kondensor Karena Kondensor ini Sudah kemasukan air Baik itu Kemasukan air Ataupun Oli yang keluar dari Mesin kompresor itu sendiri Makanya kita Yang pertama Kita lakukan Di bagian Kondensornya Teman-teman ya Jika ini Aman di bagian Kondensor Kita lanjut aja Gak apa-apa Karena disini Saya rasa Di bagian kondensor Cukup Banyak banget Airnya Saya takutnya Nanti Air tersebut Atau kotoran tersebut Dari kondensor Masuk ke Bagian pipa Kapiler Ini yang Menyebabkan Kebuntuan Nanti teman-teman Makanya Disini Kita Flashing Dulu Di bagian Kondensor Makanya Disini Saya potong Seperti ini Kita Flashing Dulu Nanti Baru Kita pasang Kembali Untuk Filternya Oke Disini Sudah saya Flashing Kemudian Disini Saya pasang Kembali Untuk Filternya Yang awal Usahakan Untuk Penyambungan Dari Pipa Pipa Besi Dan pipa Tembaganya Tidak ada yang Bocor Nah ini Baru kita Lakukan Pemelasingan Ini harus Benar-benar Bersih Baru kita Lakukan Pergantian Filternya Oke Disini Sudah Tidak ada yang Bocor Disini Sudah saya Tes juga Tidak ada yang Bocor Nah disini Usahakan Itu Rata Teman-teman Jadi Rapi Jadi untuk Pengelasan Di bagian Evaporator Jangan sampai Terlalu panas Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Di video Oke Kita lanjut Ke bagian Belakang Lagi Nah disini Untuk Di bagian Filter Disini Saya Ganti Dengan Filter Yang Baru Jadi Video Video Sudah Pernah Saya Bahas Untuk Ketika Ada Terjadi Kebocoran Kita Harus Ganti Filter Yang Baru Supaya Sirkulasi Lebih Lancar Oke Sekarang Kita lanjut Pasang Kita pasang Untuk Pipa Hisap Pusahkan Tidak ada yang Bocor Sama Sekali Di bagian Pipa Hisap Karena Nanti Biar Relnya Tidak Hilang Ataupun Bocor Oke Sekarang Kita lanjut Ke Posisi Pemakuman Kita Nyalakan Dulu Nah Kita Nyalakan Seperti Biasa Saya Tidak Menggunakan Alat Bantuan Vakum Teman Teman Jadi Saya Menggunakan Mesin Kompresor Bawaan Itu Sendiri Oke Oke Kita Coba Langsung Pemakuman Teman Teman Nah Ini Kita Lakukan Pemakuman Kita Nyalakan Nah Ini Proses Pemakuman Ini Sudah Mulai Pemakuman Teman Teman Usahakan Sekitar 10-15 Menit Itu Saya rasa Sudah Cukup Jika Masih Ada Udara Yang Bocor Berarti Lasan Masih Ada Yang Bocor Di bagian Hisap Teman Teman Oke Sekarang Sudah Selesai Untuk Pemakuman Kita Lanjut Pengisian Freon Jadi Untuk Pengisian Freon Disini Saya Melakukan 15 PSI Sama Aja Teman Teman Mulai Dari Kulkas Satu Bintu Dua Bintu Sampai Fresher Fresher Box Itu 15 PSI Itu Saya Teman Teman Jadi Patokan Saya Teman Teman Bisa Ikuti Atau Teman Teman Bisa Mengikuti Atau Teknik Teman Teman Itu Sendiri Oke Disini Kita Lanjut Aja Kita Lanjut Setelah Kita Isi Freon Kita Lanjut Melihat Apakah Sudah Dingin Atau Tidak Teman Teman Oke Disini Setelah Kita Lakukan Pengisian Freon Dan Alhamdulillah Tidak ada Kendala Disini Untuk Kulkas Fresher Sudah Mulai Dingin Oke Jadi Seperti Itu Jika Teman Teman Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.